Kenapa kok saya sebut ringan? Kenapa kok saya melakukan tindakan ini dan mengentengkan seorang pelaku tindak pidana sehingga kemudian pada saat dia melakukan tindak pidana mereka bergalir mereka dalam sesi. Hakim hanya memfonis Richard Eliezer satu setengah tahun penjara dalam kasus pembunuhan Joshua. Ini jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yakni penjara selama 12 tahun. Ahli hukum pidana Universitas Erlangga Iqbal Feliciano bilang hukuman Richard terlalu ringan. Ia menganggap keringanan didapat dari status Richard sebagai justice collaborator. Kalau kita lihat perkaranya Eliezer kan yang bersangkutan kemudian ditetapkan juga sebagai justice collaborator. Itu kemudian yang mungkin menjadi alasan utama kenapa kemudian lagi memberikan ponisi ringan terhadap perkaranya Eliezer. Karena dalam konteks JC, salah satu panduannya tentunya pada JC itu akan diberikan putusan yang sifatnya paling ringan. Iqbal pun mengkritisi aturan soal justice collaborator yang mendapat penghargaan berupa hukuman paling ringan. Implikasinya bisa jadi orang lain menganggap enteng kasus kriminal seperti pembunuhan. Apakah mungkin kemudian ini menjadi sebuah presiden yang kemudian memicu presiden-presiden yang lainnya ya kan? Yang kemudian orang melakukan sebuah kejahatan daripada saya di hukum jahat dan sebagainya, saya kemudian mengakulah saya sebagai pelaku yang lainnya, sebagai teman-teman saya sebagai pelaku yang lain. Bisa jadi, tidak menurut pemungkinan. Tapi saya yakin guidelines yang ada di Praktur Mahkamah No. 4.11 itu menjadikan dasar lakin. Apakah kemudian seorang itu berhak untuk menjadikan titel sebagai justice collaborator? Tidak. Katanya, perlu ada aturan rinci iwal potongan hukuman untuk justice collaborator. Kemarin itu, kenapa kemudian hakim bisa 1,5 tahun? Karena straf minimanya tidak ada. Dalam pasal 340 itu kemudian tidak ada batasan minimal, seingat saya ya. Tidak ada batasan minimal mengenai pidananya. Adanya itu straf maksimalnya. Mati seumur hidup dan sebagainya itu. Tapi minima tidak ada straf minima itu. Maka hakim bisa memutus tergantung dari penilaian dia, mana yang kemudian dianggap layak dan berkeadilan. Kemudian model peringkatan hukuman itu apakah dikurangi 3 per 4, sepuluh 3, setengah, ataukah bahkan bisa sampai tidak ada batasan sama sekali. Akan celaka kalau kemudian kedepannya tidak ada aturan yang membatasi berapa straf minima kepada JC dalam perkara yang kalau unsur pasalnya tidak ada pembantasan pidana minimumnya. Maka kedepannya harus memang berhati-hati, ditetapkan berapa ukurannya. Kalau memang dikurangkan 3 per 4, sepuluh 3, setengah, itu harus jelas ukurannya.